Oke, kembali lagi di B Channel Kali ini adalah BMW 320i F30 Pre-LCI yang Trim Luxury Sebelumnya udah videonya yang Trim Sport ya, yang Pre-LCI ini Kuncinya kayak gini Dan dia spion auto-holding ya Kalau ditahan tombol lock, dia terlipat Kalau di-unlock, dia otomatis terbuka Dan kalau terus ditahan, dia bisa buat buka semua jendela Termasuk untuk nutupnya lagi Untuk grill yang F30 ini Chrome yang tarikannya nyambung sampai ke headlamp Jadi headlampnya menyipit ya, di tengah-tengah Untuk detail headlamp, ketika mesin dinyalakan Dia otomatis DRL-nya nyala Ketika lampu kecil dinyalakan Dia DRL-nya merduk Untuk lampu utama Projector ya, lampu jauh Lampu jauhnya dari situ juga Jadi proyektor yang dalam dummy ya Untuk lampu shine, bawah lamp Di bawah dia ada fog lamp Crystal multi reflektor, halogen Ini unit Customernya PDG Livina Jadi biarpun namanya PDG Livina Bisa nitip cariin unit-unit lainnya Untuk mesin 320i ini 2000 cc 4 silinder turbo Dengan output 184 PS Dan torsi 270 Nm Ruang mesin disini sudah dicat Begitu juga kap mesin Dan sudah ada perdam Sudah hidrolik juga Pasaran sekarang sudah 300 juta ya Yang F30 320i Luxury Tahun 2013 ini Pajaknya yang masih lumayan nih 8 jutaan Peleknya yang Luxury Dia motif jari-jari Kalau yang sport kan motif bintang 17 inci dengan profil ban 21555 R17 Di sini ada emblem trimnya Luxury Sepion Dia sudah di Stiker hitam ya Aslinya yang sport Yang black glossy ini Sandy Sepion Atap juga sudah di stiker hitam Handle disini Model tarik Sewarna body Yang pre-LCI Belum ada akses marki Untuk interior Yang Luxury ini Dominan warna coklat Kombinasi sama warna hitam Bahan disini dia Soft touch Armrest soft touch Door handle Silver Power window All auto Disini ada window lock Electric mirror Yang sudah electric retract Yang Luxury juga Wood panel ya Disininya Ada speaker Di bawah ada Cup holder dan door pocket Transmisi Matic Dengan footrest Untuk buka kap mesin Dari sini Ini dua kali tarik Disini ada untuk Buka bagasi Yang ini adalah Cip penyimpanan tertutup Dilapis bahan Sinis blue draw Sackler headlamp Model kena putar Sudah auto Foclamp lengkap ya Depan belakang Yang ini dia dimer Kisya AC yang bisa Dibuka tutup Sekelilingnya Wood panel Dengan list silver Di bawah Bahan dashboard Dia soft touch Untuk tombol Start stop Ada di kiri sini Di atasnya Ada tombol Untuk Ailing start stop Sekarang kita coba Nyalakan kondisi Pintu terbuka Sudah full TFTM ID ya Disini dia ada Outside temperature Jam digital Kalender Odo Trip Sisa BBM Rata-rata Konsumsi BBM Real time Konsumsi BBM Rata-rata Kecepatan Balik lagi ke Kalender Tombol MID Dari sini Sekaligus Ini saklar Untuk lampu dim Dan lampu Sain Yang ini dia Speed limiter Di kanan sini Dia ada Audio steering switch Saklar Wiper Yang sudah Auto Setir Sudah Dilapis kulit Pengaturan Setir Tilt Teleskopik Lengkap I-Drive Model Floating Disini ada Multimedia CD DVD Radio Ada Telefon Ada Navigasi Ada Office Connect Connect Drive Ada Informasi Kendaraan Efficient Dynamic Ada Bentuk Grafik Disini Buku Manual Onboard Computer Yang ada Di Speedo Juga Bisa Ditampil Disini Termasuk Trip Computer Status Kendaraan Ini Enaknya Kalau Beli BMW Second Tinggal Cek Aja Kalau No Volt Aman Tapi Masalahnya F30 Free LCA Ini Biasanya Direk Steer Sport Display Ini Ada Tenaga Torsi Ini Kalau Dikas Dia Ada Grafik Di Di Buah Ada Menu Setting Di Setting Dia Ada Untuk Pengaturan Speedo Apa Yang Mau Ditampil Di Speedo Display Brightness Ada Jam Tanggal Satuan Koneksi Bluetooth Pengaturan Suara Untuk Speed Limit Pengaturan AC Lampu Dia Sudah Ambil Light Dua Warna Klasik Dan Luxury Brightness Juga Bisa D Atur Ada DRL Welcome Light Ini Ada Mode Eco Pro Untuk Unlock Bisa Langsung Semua Pintu Ada Software Update disini dia speed fan pengatur arah semburan lengkap ya sampai kaca depan untuk front divogger ada rear divogger disini dia ada hasback dengan socket lighter kacip penyimpanan terbuka transmisinya yang model joystick ada stability control drive mode ya sport atau comfort dan eco-pro ini tadi shortcut untuk i-drive nya park brake mechanical camera ini soft touch disini juga utuhin loh dibaliknya dia ada holder untuk handphone ada USB dan aux joknya kulit ya warna coklat seatbelt disini rapi tertutup cover airbag lengkap sampai kepilar handgrip sini model retract sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder disini dia ada lampu baca kiri kanan dan tengah sepi yang tengah udah diganti nih yang monitor ada DVR nya sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder ini airbag untuk sisi penumpang depan disini dia ada Twitter laci dengan pengunci dia soft opening ada backlight nya disini juga dilapis bahan sini split row serta ini layout dari door trimnya untuk pengaturan kursi driver elektrik dengan 2 memory slot kiri kanan kursi depan juga ada airbag dan di varian luxury seal plate nya tulisan BMW luxury di belakang disini ada cry manual bahan disini dia soft touch sampai ke armrest door handle silver ada ada wood panel nya juga disini ada speaker dan dibawah dia ada door pocket di belakang kursi driver dia ada seatback pocket yang model jaring begitu juga di belakang kursi penumpang depan di tengah ada kisi AC untuk penumpang belakang yang bisa di-bypass mau dingin atau panas dan bisa dibuka tutup di bawahnya ada power outlet ini ada tunneling yang tinggi karena ini penggerak belakang ya serta ini layout dari dashboard nya jadi sama varian sport perbedaan utama di pewarnaan interior kalau yang sport kan full black dengan list-list warna merah dan stitching warna merah di atas ini dia ada lampu baca kiri kanan dan di tengah kalau sunroof ada mulai tipe 328i ya di pre-LCI ini handgrip sini model retract dengan tambahan hook headrest adjustable tiga-tiganya di belakang ada top tether dari isofix rear revogger hyman stoplamp headrest tengah juga bisa dilipat disini dia ada akomodasi armrest dengan dua buah cup holder jok juga sudah sudah isofix yang di belakang silpletnya cuma tulisan BMW aja nggak ada tulisan luxury rem belakang cakram sebelum ke belakang kita hidupin dulu lampu-lampunya termasuk hazard ini ya desain stoplampnya yang pre-LCI dia tarikan LED bar nya terus dan disini dia ada rear fog lamp yang paling terang di sisi dalam misalnya masih bohlam dibawah dia ada sensor parkir yang rata ada body reflektor chrome di tengah bawah mahlur posisi di kiri untuk kamera mundur tambahan ya karena tadi yang tengahnya udah diganti yang ada layarnya disini udah enggak ada banser pagi karena aslinya nih banyak rft cuma dia udah diganti ada untuk ngait pelipatan kursi belakang bisa dari tuas di sini kiri-kiri kanan bisa dilipat terpisah dibalik bagasi sudah rapi tertutup cover segitiga pengaman disini sampai tangkainya ya sudah tertutup cover juga lampu plat nomor sudah LED ini desainnya dari belakang secara overall antena dia syakfin dan kalau udah ditarik kuasnya dari bagasi pelipatan kursi belakang tinggal kita tertarik dari dalam ini yang porsi 60-nya ketika terlipat dia rata bagasi pengaturan kursi depan juga elektrik bedanya disini enggak ada memory sheet kayak sisi driver serta layout dashboardnya dari sisi penumpang depan oke sekian video saya mengenai BMW 320i F30 Luxury tahun 2013 terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya